Dari namanya saja, Gajah Mata bisa diartikan sebagai seorang yang jagoan minum-minuman keras. Mata dalam bahasa Jawa kuno berarti mabuk. Kita bisa lihat arti Mata dalam kamus Jawa kuno Indonesia yang disusun Sotmulder misalnya. Di sana banyak diartikan berdekatan dengan kemabukan. Mata kemabukan dari bahasa Sangsekerta. Minuman keras atau mabuk. Kamadan kemabukan. Teman-teman bisa lihat sendiri. Barangkali ia memang seorang dalam tanda petik dewa mabuk pada zamannya. Terlebih, Gajah Mata dikenal sebagai pemuja Raja Kertanegara yang terkenal dengan gagasan menyatukan Nusantara. Sekaligus juga dikenal sebagai Raja Mabuk yang menyatakan bahwa mabuknya Raja dan rakyat itu berbeda. Tentu saja kalau Gajah Mata akrab dengan dunia minuman keras tidaklah menghirankan. Sebab pada masa itu minuman keras adalah hal yang wajar dan tidak ada larangan yang bersifat mengganggu dan menghalang-halangi. Minuman keras berjenis arak dan tuak sendiri sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Nusantara. Bahkan jauh sebelum era Singasari dan Majapahit. Dari berita Tiongkok, kita mengerti bahwa di masa Kerajaan Kalinga atau Holing pada abad ke-7, minuman kerasnya terbuat dari air yang disadap dari tandan bunga kelapa. Kita bisa lihat di bukunya Sartono Kartotirjo, Sejarah Nasional Indonesia ke-2. Begitu pula Marco Polo yang tiba di Aceh ini pada tahun 1291 Masehi, Bersaksi bagaimana orang-orang di Kerajaan Samudera memproduksi minuman sejenis anggur yang rasanya lebih enak dan menyehatkan daripada wine di Eropa atau yang pernah dia temui. Lihat juga buku Marco Polo, petungan Marco Polo. Ada juga di Antoni Red, penyusun Sumatera Tempo dulu. Gajah Mata Mabuk juga di bukunya Arismunandar juga digambarkan mata sebagai artinya mabuk. Bagaimana sebuah pesta dilimpahi dengan berbagai jenis minuman keras dan penuh gelak tawa itu juga digambarkan dalam KKW Negara Kertagama, karya penyair prapanca di tahun 1365 Masehi, setahun sesudah Gajah Mata yang Agung itu wafat. Segala macam minuman enak tidak putus-putus disajikan, mulai dari tuak pohon kelapa, tuak siwalan, arak enau, kilang, brom, dan tampo yang paling unggulah yang akan disajikan ke depan. Periuk dan guci tak terhitung banyaknya disebarluaskan. Begitu banyaknya minuman tua itu beraneka jenisnya. Makanan dan minuman terus mengalir seperti membentuk aliran air yang deras. Segala jenis minuman terus diminum. Banyak yang muntah karena kebanyakan dan menjadi mabuk. Sudah menjadi kebiasaan Sang Raja memberikan kesenangan pesta. Bagi orang yang ketagihan, mereka mendatangi tempat minuman yang enak-enak. Tidak menunggu perintah mereka yang bertugas membahakan minuman. Orang yang sombong lagi mabuk berat ditertawakan. Ramai para penyanyi membawa kidung itu dengan bergantian. Mengungkapkan kebaikan Sang Raja. Makin puaslah para peminum, minum sesuka hati. Lama-kelamaan menyerah berakhir dengan gelak tawa. Teman-teman bisa baca sendiri di KKW Negara Kertagama. Karya Prapanca. Begitulah gambaran pesta yang meriah di Majapahit. Gajah Mada tentu juga turut ambil bagian dalam pesta-pesta sebelumnya. Sesudah Nusantara berhasil disatukan. Setidaknya wilayah yang disatukan sudah sesuai dengan sebagaimana yang pernah dicapai oleh Raja Kertanegara. Tetapi tampaknya Gajah Mada adalah orang yang tidak begitu larut dalam pesta-pesta yang memabukkan terlebih sebagai orang yang menyandang sumpah palapak itu. Atau barangkali bisa digambarkan begini. Pada masa mudanya Gajah Mada adalah seorang pemabuk berat sekelas dewa mabuk lah. Bukan kelas kaleng-kaleng kata teman saya dari Papua. Hingga di hari pelantikannya sebagai Patih Amangkubumi Majapahit pada tahun 1336 Masai. Kira-kira jauh sebelum Gajah Mada mungkin kalau kita mengenal sejarah Mongol putra jengiskan yang ditunjuk jengiskan menjadi pelanjut dirinya. Ogadai adalah kaisar yang suka mabu-mabuan juga. Jadi bisa digambarkan Gajah Mada kalau mengikuti perkembangan sejarah penaklukan dan sebagainya bisa digambarkan sebagai Ogadainya Nusantara. Barangkali semalaman Gajah Mada merenung-renung untuk mengambil tekad yang serius dalam menyatukan Nusantara. Tetapi bagaimana Ratu Tribwana itu yang telah begitu mengesankan bagi Gajah Mada ketika dengan berani memadamkan pemberontakan Sardeng 5 tahun yang lalu bisa percaya kalau Gajah Mada yang hendak dilantiknya sebagai patih amang kubumi ini pun begitu serius, bersemangat, dan berani untuk melaksanakan tugas negara tersebut. Tindakannya mengucapkan Sumpah Palapa yang telah dipikirkan semalaman suntuk barangkali juga dengan perjamuan terakhir itu mengejutkan banyak petinggi Majapahit. sebab dalam Sumpah Palapa itu terkandung niat untuk berhenti mabuk alias minum-minuman keras sebelum menyatukan kembali Nusantara-Kertanegara. Bernard H. M. Fleck, penulis buku Nusantara, mengartikan bahwa Gajah Mada tidak akan menikmati Palapa. mungkin berarti bahwa dia tidak akan ambil bagian dalam ritus-ritus tantris yang diperkenalkan di masa Kertanegara. Sampai semua wilayah Raja Terakhir Singasari berhasil dipulihkan kekemuliaannya seperti semula. mereka yang terkejut itu dan melecehkan Sumpah Palapanya dieksekusi Gajah Mada sementara Jabung Tarewes lembut beteng, rak kembar, dan warak menertawakannya. maka keluarlah Gajah Mada ke halaman istana rak kembar yang terlalu congkak ditantang dan terjadilah perkelahian dalam perkelahan itu kembar berhasil dipunuhnya. giliran warak juga dikalahkan dan dihabisi. Jabung Tarewes dan lembut beteng dikalahkan juga. bisa dilihat di bukunya Agus Aris Menander Gajah Mada Biografi Politik apakah Gajah Mada lantas begitu setia untuk tidak menyentuh minuman keras agar tidak terlena dalam kemabukan setelah melantangkan Sumpah Palapah? tampaknya iya Gajah Mada terus bekerja keras menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit dan pekerjaannya itu pun tampak berhasil sebagaimana dicatat prapanca dalam negara kertagama. walau begitu Gajah Mada juga bukanlah orang yang sempurna. Hikayat Hang Tua sebuah catatan dari Melayu mencatat bagaimana Hang Tua lolos dari usaha pembunuhan dalam pesta di Majapahit karena patih Gajah Mada dan segala punggawa itu habis mabuk bisa juga dilihat di bukunya Anthony Reid Asia Tenggara dalam kurun waktu Niaga 14.50 sampai 16.80 jenis 2 tanah di bawah angin terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!